PRABOWO Gus Miftah mengaku sempat meneteskan air mata saat mengetahui Prabowo difitnah oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Hal itu ia sampaikan dalam forum Silaturahmi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Rabu, 20 September 2023. Gus Miftah kemudian menjelaskan alasan dirinya meneteskan air mata. Ia mengaku, menangis lantaran jawaban yang disampaikan oleh Prabowo yang sangat sabar. Kala itu, Prabowo menyebut ia diajarkan oleh guru-gurunya untuk sabar dalam menghadapi fitnah. Lebih lanjut, Gus Miftah menyampaikan pada Prabowo bahwa sejatinya fitnah itu disebarkan oleh orang-orang yang penuh kebencian. Menurutnya, hoaks dibuat dan disebarkan oleh orang jahat dan diterima oleh orang bodoh serta disebarkan kembali oleh orang tolol. Gus Miftah kemudian mengatakan agar Prabowo yakin badai itu datang tidak untuk menganggu hidup tapi untuk membersihkan jalan hidup menuju yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!